Menteri Perdagangan, Julkifli Hasan, minggu pagi menginspeksi mendadak harga kebutuhan pangan di pasar Wonokromo, Surabaya. Sejumlah kebutuhan pangan berangsur-angsur turun, seperti harga cabai yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram, kini dijual Rp65.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan stok dan harga minyak goreng yang kini tersedia dan telah dipasarkan berdasarkan harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liternya. Menteri Perdagangan, Julkifli Hasan, minggu pagi sidak ke pasar Wonokromo, Surabaya untuk melakukan pengejakan harga kebutuhan pokok. Dalam sidak kali ini, beberapa harga komoditas pangan dicek satu persatu, mulai dari harga cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, hingga ketersediaan minyak goreng dan harga eceran tertinggi, minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liternya. Menteri Perdagangan memastikan mayoritas harga kebutuhan pangan saat ini berangsur-angsur menurun, termasuk juga harga daging sapi dan daging ayam di Surabaya yang kini stabil. Kita syukuri harga-harga sudah turun banyak, terutama yang membuat inflasi tinggi itu kan cabai sama bawang. Semalam saya ke pasar, apa namanya? Kabupaten Rato, bawang, grosir jualnya Rp25.000 per kilo, antara Rp25.000 sampai Rp28.000. Ada KW2, KW1, KW1 Rp28.000, KW2 Rp25.000. Sehingga pedagang bisa jualnya di bawah Rp40.000, bisa Rp35.000, pedagang pakai jen. Menurut nasibah, pedagang pasar penurunan mayoritas harga kebutuhan pangan ini terjadi sejak sepekan terakhir. Seperti misalnya cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp100.000 per kilo, kini menjadi Rp65.000 per kilo dengan kualitas baik. Cabai merah besar juga turun harga, dari sebelumnya Rp100.000, kini dijual dengan harga Rp60.000 per kilo. Begitu pula dengan harga bawang merah yang kini turun menjadi Rp40.000, dari sebelumnya dijual dengan harga Rp75.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk stok minyak curah, pedagang menyatakan ketersediaan aman. Kini minyak curah dijual dalam kemasan 1 liter dengan harga Rp14.000 per liter, sesuai dengan harga eceran tertinggi. Sedangkan untuk harga telur ayam per kilo masih berada di harga Rp28.000. Ini lagi turun semua, mulai cabai sampai bawang merah, minyak turun semua ini. Untuk harga daging sapi saat ini masih stabil, di harga Rp120.000 per kilo. Sedangkan harga daging ayam masih stabil di harga Rp38.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah terus melakukan kontrol harga di pasar, agar harga kebutuhan pokok tetap stabil. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur.